Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi Siwaslu 2024 Nah, jadinya jika teman-teman ini pengawas TPS atau pengawas provinsi, kota Yang menggunakan aplikasi Siwaslu 2024 Yang dimana diperuntukkan untuk melakukan pemilu Kali ini saya akan membagikan tutorial atau tipsnya secara lengkap Bagaimana cara menggunakan aplikasi Siwaslu 2024 ini Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah, jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian itu tinggal masuk ke dalam aplikasinya Jika kalian belum login atau mendaftar Kalian bisa lihat caranya ya di video saya sebelumnya Disana saya sudah buat tutorial atau tipsnya ya Nah, kalian tinggal scroll saja video sebelum ini Disana saya sudah buat tutorial cara login ya Atau masuk di dalam aplikasi Siwaslu 2024 Nah, di dalam aplikasi Siwaslu 2024 ini Yang pertama yaitu disini ada fitur beranda Nah, disini di fitur beranda ini terdapat buku panduan Jadwal, buku PTPS, kemudian Playstore, dan web ya Nah, disini versinya yaitu 1.05 ya Nah, yang pertama kali yaitu disini ada buku panduan ya Seperti ini Nah, di buku panduan ini kalian bisa lihat disini ya Nah, disini ada buku petunjuk penggunaan sistem pengawasan pemilu Atau Siwaslu Disini kalian itu bisa baca saja ya Banyaknya yaitu sebanyak 69 lembar ya Nah, kemudian disini setelah kalian baca Kita kembali saja Disini ada jadwal Yang dimana jadwal ini kalian itu bisa lihat disini ya Jadwal TPS ya Disini persiapan dari tanggal berapa ya Masih ada disini ya Tanggal 13 persiapan Kemudian tanggal 14 pencoblosan penghitungan rekap ya Disini banyak sekali desa, keluruhan, kecamatan Kalian tinggal baca saja disini ya lengkap ya Nah, kemudian buku PTPS ya Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa PTPS ini bertugas Yang dimana dibentuk oleh Panwaslu kecamatan Untuk membantu Panwaslu kelurahan atau desa Peran PTPS dibutuhkan dalam menjaga proses pemilu ya Nah, aturan mengenai PTPS tertera dalam peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 ya Nah, disini kalian itu tinggal baca saja buku PTPSnya ya Seperti ini Kemudian Playstore ini tempat kita mendownload aplikasinya Kemudian di pojok kanan atas disana terdapat Pemberitahuan ya tentang aplikasi Siwaslu 2024 ini Nah, kemudian disampingnya yaitu disini ada bantuan ya Admin 1, admin 2, admin 3 Jika kalian tuh mengalami masalah pada aplikasi Siwaslu 2024 ini Kalian tuh bisa mengechat atau disini langsung kalian menghubungi admin 1, admin 2, atau admin 3 ya Untuk proses lebih lanjut atau ada masalah di dalam aplikasi Siwaslu 2024 ini Kemudian disini ada riwayat kirim laporan ya Nah, disini kalian tuh bisa lihat disini Kalian tuh bisa memasukkan ya Seperti ini ya From A5 Pilpres ini Disini kalian tuh bisa Masukkan terkait dengan laporan yang ada di TPS kalian Masing-masing ya Seperti ini ya Nah, kemudian disini kalian tuh juga bisa lihat profil kalian ya Di pojok kanan bawah disini ya Provinsi, kemudian nomor TPS, dan nomor HP kalian ya Jadinya disini kalian tuh juga bisa klik seperti ini Tentang Tentang Sesuatu hal yang berkaitan dengan kampanye Seperti ini ya Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang Terjadi praktik politik uang di masa tenang ya Kalian tuh bisa mengirimkan bukti bahwa ada orang yang sedang kampanye ya Seperti ini ya Terjadi kegiatan kampanye Kalian tuh tinggal klik iya ya Nah, kemudian disini A2 Disini terdapat pemilihan belum menerima formulir Disini kalian tuh tinggal isi dan sesuaikan dengan tempat TPS yang kalian tempati ya Seperti ini ya Nah, seperti ini from A5 Reka Perhitungan Suara Pilpres ya Seperti ini ya Nah, disini juga DPR RI Kemudian A5 DPD ya Seperti ini Disini kalian tuh tinggal upload hasilnya ya Caranya gimana bang? Caranya kalian tuh tinggal klik icon plus yang ada di tengah-tengah Seperti ini Maka akan muncul tampilannya seperti ini Provensi Kemudian DPR RI Seperti ini ya Oke, cukup mudah bukan cara untuk menggunakan aplikasi Siwaslu 2024 Semoga tutorial tipsnya bermanfaat Jika tutorial tipsnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua See you next time and bye